Halo balik lagi sama Senceng di sini depan gue sudah ada menu ya udah tahu bawang dimana bubur haun-hautang cia ya ini posisinya sini fluid dekat lapungannya dari privilege mau maju dikit ke haram warna-warna yang diada posisinya di sebelah kiri kalau nyampang sih kalian bisa ngeliat orang bertikas ini di sebelahnya dan ini kita di lantai tuanya untuk menunjukkan diri banyak biasanya seperti ini mulai dari masih goreng bubur kemudian timsum bakmi ini kan kita lihat ya nih kamu kebanyakan itu nah mau nunggu ini ibu raya pestimewa katanya ini terkenal banget disini jadi tadi kemudian disini memang hal-hal yang ada yang hal-hal jadi kemudian nah ini untuk makanannya makanannya itu kaya sambutan untuk khusus besar seks baku bingung sama lidah yang misalkan saya ini seperti itu narik salis dapat ikut madu ada kaki babi kecap gitu ya terus ini menu rice menu nasinya nasi putih H6 nasi goreng special karena tadi itu kita direkomendasiin ini juga katanya nasi goreng gancao jadi kita pesennya satu ada bubur nasi goreng gancao tuyuk ambi madu ikan pari goreng kemudian ada bumbu favorit sayang remus full oke setengah ini panggang ini porsi gede gajah sayurannya kailan pocai brokoli segini tahu ada kare atau atau gerok wacai menusuk nabak bote visit piting mau ini kayaknya enak banget Oke hmm lebih tinggi terus ginsangnya sendiri eh lumayan lah ya gue pesen mau telur asin itu juga direkomendasi juga sama lumpia kulit tahu dagingnya itu daging babi ya jadi nggak halal sama ada udang lombak XU udah sih udah tinggal minumannya aja ini dari kopi gps minti ya kasih penawas udah sih ya itu ya nah ini dia semakinnya dapat nih banyak juga ya hahaha ini bisa berubah berkempat sih dan refill nih disini kalau kita lihat ada ada bawang putih dan ada cabai asin gua rasa ini make wejen dan lada sip jadi itu menengah pesen tadi ada bubur spesial isinya ini ada ayam ada telur ada ini sih sebenarnya paginya bisa memilih ada sancang kalau enggak ada daging bagi merah itu lho terus kedua kasih goreng jauh dan dua ginsang yang biar kulit tahu dan paut telur asin sip minumnya jasmin ini kebetulan lagi diskon 50% guys jadi terlihat terbatasnya berapa kita tunggu ya ini baru ada temennya tunggu ya sampai makanan datang yes akhirnya datang juga tapi malahan datangnya dikasih koreng yang caw juga ini kalian bisa lihat nih ngasih koreng yang cawnya segini secara porsinya enggak banyak ya nggak terlalu banyak kalau mau lihat porsinya oke oke jauh lihat di sini ada telur di sini ada daging babi ya daging babi ini lebih merah wortel ya ada acar ini ada ini apalagi ya sudang enggak banyak sih memang aduh tapi wanginya dan wanginya itu yang kosong-kosong itu ah oke gue mau cobain acaranya dulu kita daging mas selama-lamakan acaranya enak loh enak banget ada asemnya manis Oh iya luar cuy mantap ini asinannya enak banget serius gue pertama kali makan asinan yang terus ada wangi-wangi aduh pedasnya sedikit wangi wangi apa ya waduh bukannya beda banget ini asinan enak Hai ah iya Oke sekarang untuk cobain asinnya nasi kurangnya tuh kering enggak berminyak ini kering sekali enak ini pakai babi merah ya udah utangnya ya ini sih ambar tapi enak Hai terakhir Hai mama rasanya agak hamba sedikit ya tapi enak sih gue makan nasi goreng yang jauh itu di Oh cokstik juga enak cokstik Ayo kalian bisa makan kastik ya asyik burunya udah Saya akan makan seluruh Saya akan makan seluruh memang rasanya light ya dan di double minyak jadi makan tuh tenggorokannya enggak 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 dalam minyak memang atau mungkin kurang kali ya ngaduknya temannya jadi sedikit hambar sih itu aja sih kalau orang yang apa gara-gara biasa gue makan bumbu yang ini ya terlalu oke itu dia untuk review nasi angkaunya enak hasilnya ini sih danging bambi sama telur sama udang itu aja sih cuman acarnya juara nah bumbunya sudah datang let's go kita lanjut ini bumbunya saya bumbunya kuburnya kita dikasih cakwe di sini telur kelihatan kambung ayah bersama ayam ayamnya ternyata ayamnya begini kemudian ini dikasih kacang sama bawang gue mau cobain dulu nih buburnya sendiri bagaimana sih ini masih lemparan oh sedikit plain bumbunya buburnya gue rasa nanti perlu diaduk tapi kita coba dikit-dikit ya kita coba yang ini cakwenya sebelum diaduk kita coba dulu hmm cakwenya agak keras ya makanya udah bekas goreng sih tadi nanti aku cobain ayamnya hmm oke apa ya temennya lumayan sih kemudian nih ini masih lumayan sih tapi ya agak biasa justru ininya yang enak ini yang enak pancannya enak ini gue langsung aja tuang kali ya apa ya soalnya kayaknya kurang suka kacang ini apa namanya suka kacang ini gue dan langsung aja cuy jadi tuangnya kita adik mumpung masih panas jadi kelorannya agak sedikit matang gitu ya porsinya gede porsinya gede semua aja deh tapi kayaknya kita butuh ini deh kecap asin dia udah sedihan kecap asin disini kita akan butuh kecap asin karena ini sedikit ambar dan gue rasa itu wajar ya untuk bubur ini ada juga si bubur yang gue pernah nyobain dimana gitu lupa ya diajak orang sih jadi ingat dulu banget waktu masih muda itu buburnya udah enak jadi gak hambar gitu bubur cairis juga kayak begini itu gue pesen apa ya bubur bebek kayaknya enak yos kita cobain dulu sebelum sebelum ini apa namanya sebelum kasih kecap tanda campur telahnya betapa kasih oh ya terima kasih ya terima kasih ya alright kita campur kecap asin dulu oke kita campur kemas baru lumayan berhubung ke orangnya suka asin jadi kayaknya butuh agak banyakan kan ini buurnya hampir bener-bener hambar jadi kita harus ngajik sendiri dan gue rasa gue butuh lada pasti kita lada oke oke let's see hmm yep anyway kita lada kita lada kita lada ini gue rasa bakal kenyang ini kalau dibilang soal enak sih biasa aja sebenernya gue mendapat gue ya sebenernya biasa aja sih coba nagingnya campur naging emang enak sih emang enak sih hmm 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 gitu untuk lebih huburnya enggak enggak biasa aja rekomendasikan sih tapi apa ya pokoknya gue suka bukur yang lebih asin yang ya gitu deh ini kalau ini lebih ke arah hambar hmm enak sih emang ini selera yang hambar enak yang enak itu jadinya hmm jadinya enak 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 oke habis ini kita review lumpia dan mau tetap nonton ya oke udah ada di depan kita ini telur asin sama ini lumpia tapi seporsinya sih digayanya ini sudah gue udah makan oke kita makan pao nya dulu deh uh maksa pakai satu tangan hehehe susah oke masih hangat terima kasih mas selamat makan oh oh iya ini telur selalu suka pau terhasil hmm hmm lele manis hmm hmm enak hmm hmm enak enak temen 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 enak wow hmm 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 aduh enak hmm 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 memang enak pasangan manisnya hmm 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 temen 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 enak enak nih dagingnya ada daging bapis sama udang misalnya ini cukup besar ya cukup besar enak ini belum cocok loh memang bumbunya sambalnya tarin hangat-hangat apalagi lebih enak sekarang kita cobain sama sambalnya enak enak bumbunya tuh sepen ya asem manis asin ini pas sekali enak sambalnya enak rasanya tuh ada manisnya asin dan asemnya gigitan terakhir wow 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 hmm hmm oke 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 itu dia tadi kita cobain nasi yang tahu suaranya yang tahu lubun enggak tahu enggak tahu tahu masin sama luminya dan ginseng ini enak ini top waktu yang boleh kalian coba juga yang lihat ginseng ini kayaknya enak enak umurnya 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 hmm teh wangi sekali ini refillnya itu harganya sekitar 25 ribuan sih untuk mahal kalau kalian berempat ya oke guys itu aja untuk review kita kali ini jangan lupa saksikan video selanjutnya jangan lupa like subscribe komen dan enjoy bye bye sub indo by broth3rmax